Pandemi COVID-19 masih melanda tanah air meskipun telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 masih terus menyampaikan data perkembangan kasus harian, kesembuhan, hingga kematian. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Rabu 29 September 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat, menunjukkan adanya penambahan 1.954 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.213.414 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Data bisa diakses publik melalui situs covid19.co.id atau Laman Kementerian Kesehatan dengan pembaruan data setiap sore. Data yang sama menunjukkan bahwa adanya penambahan kasus sembuh terkait COVID-19. Dalam sehari, jumlah pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona bertambah 3.077 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus sembuh dari COVID-19 hingga saat ini mencapai 4.034.176. Akan tetapi, jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 28 hingga 29 September 2021, terdapat 117 pasien yang tutup usia setelah dinyatakan positif COVID-19. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 kini mencapai 141.826 orang sejak awal pandemi berlangsung. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat adanya 37.412 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 378.922 orang yang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!